BORO BUDUR Boro Budur, salah satu dari keajaiban dunia berada di kaki dataran tinggi menoreh. Candi Boro Budur merupakan situs sejarah yang dibangun pada abad 8 oleh bangsa Sailendra. Dalam kemegahannya yang tak lekang oleh waktu, Boro Budur telah dimasukkan ke dalam World Heritage Site atau situs warisan dunia oleh UNESCO. Begitu pentingnya kawasan Boro Budur ini sebagai sebuah amanat nasional dan menjadi pusaka bangsa bagi generasi penerus, untuk itu pemerintah telah memasukkan kawasan Boro Budur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN. Destinasi wisata Boro Budur adalah salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang diharapkan dapat menyumbang target nasional 20 juta wisatawan asing di tahun 2019. Untuk itu, pemerintah membangun infrastruktur berupa akses jalan tol dan peningkatan jalan nasional menuju kawasan Boro Budur. Dengan adanya sarana penunjang ini, kawasan Boro Budur dan sekitarnya ditargetkan pada tahun 2019 dapat mendatangkan 11 juta wisatawan domestik dan 2 juta wisatawan asing per tahun. Oleh karenanya, terdapat 8 klaster pengembangan yang dibangun oleh Kementerian PUPN. Destinasi wisata Boro Budur melingkupi wilayah sekitar KSPN Boro Budur, termasuk Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Ratu Boko, serta desa-desa yang ada di sekitarnya. Untuk mencapai kawasan tersebut dapat dijangkau melalui tiga akses utama, Jogja, Solo, dan Semarang, dengan sebutan Joglo-Semar. Dari kota-kota inilah, Kementerian PUPR membangun dukungan infrastruktur berupa akses jalan tol, jalan nasional, perumahan rakyat, pengairan, serta sanitasi lingkungan yang meliputi drainase dan pengelolaan sampah. Yogyakarta Melalui kota Yogyakarta, pengunjung dari luar yang ingin mengunjungi kawasan Boro Budur, nantinya dapat melalui Bandara Internasional Kulon Progo yang akan dibangun pada tahun 2019. Bandara yang direncanakan menjadi pintu gerbang kawasan selatan Jawa ini, yang nantinya dari bandara menuju KSPN Boro Budur, Kementerian PUPR membangun akses jalan tol dan jalan nasional. Solo atau Surakarta ini adalah akses kedua untuk mencapai KSPN Boro Budur, dapat melalui Yogyakarta atau melalui Salatiga. Kemudahan akses ini didukung oleh pemerintah dengan adanya jalan nasional yang dibangun secara berkesinambungan. Semarang Semarang merupakan akses ketiga joglo semar. Pengembangan Bandara Ahmad Yani direncanakan untuk penunjang, meningkatnya jumlah wisatawan asing ataupun domestik yang berkunjung ke wilayah Jawa Tengah, terutama menuju KSPN Boro Budur. Dari Bandara menuju KSPN Boro Budur, melalui pintu masuk jalur tol Semarang-Bawen. Selanjutnya dari Bawen, rencana akan tersambung jalur tol Bawen-Magelang. Untuk akses jalan tol, terdapat rencana pembangunan jalan tol Jogja-Magelang-Bawen, yang ditargetkan beroperasi setelah 2019. Untuk mendukung kawasan wisata tersebut, menjadi kawasan wisata yang berkelas internasional dan menunjang program percepatan pelayanan sanitasi, serta pencapaian target universal, akses pada tahun 2019 melalui sektor sumber daya air, sektor binamarga, sektor cipta karya, sektor penyediaan perumahan. Pemerintah mewujudkan program-program tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di kawasan Boro Budur meliputi tiga sektor. Sektor air limbah, sektor persampahan, dan sektor trenase lingkungan. Dengan pembangunan dan pengembangan yang berkesinambungan ini, diharapkan Master Plan KSPN Boro Budur tahun 2025 dapat terlaksana. Kedepan, pembangunan seluruh wilayah ini diharapkan menjadi penyumbang kemakmuran ekonomi masyarakat sekitar. Itu ide yang bagus, program yang bagus. Sangat setuju sekali, Pak, dan mendukung 100 persen. Kalau program itu berjalan dengan cepat. Itu lebih baik, lebih bagus. Karena seluruh objek wisata itu harus dijangka oleh seluruh lapisan. Jadi otomatis kan nanti mempermudah, memperlancar, mempercepat perjalanan kami. Sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia. Kami bangga, kami senang, bahagia. Kalau jalan itu, jalan tol itu benar-benar terlaksana programnya. Mendukung 100 persen. Pasti dukung. Setuju sekali. PUPR, yes! Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengangkat kemegahan borobudur sebagai pusaka bangsa kini dan nanti. expaku. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengangkat kemegahanいただ. Terima kasih. Tapi di stiffness dari rahasia.